Nah terus saya turun dari kapal itu, kapal pun melaju perjalanannya, nah jadi turun, kapal itu berlayar, tiba-tiba bangun saya katanya, nah oke, nah dia mencatat pribadi ya, saya kutip ajalah catatan dia tentang komentar dia tentang isi mimpinya. Begini komentarnya, dulu saya dan teman-teman yang tinggal di Basecamp Unidia, sempat menyimpulkan mimpi ini bahwa kapal ini yang dimaksud adalah kelompok gajah dan tanah ujilahnya gitu ya. Nah, kapal yang saya naiki yang pertama tadi adalah Basecamp-nya Ibu Unidia, pikiran mereka mentajemahkan teman-teman yang ada di sana, dan kapal yang besar yang baru datang adalah muatan penuh itu kapal, kapal atau Basecamp-nya Kang Diki gitu ya. Ini menurut analogi saya saja Kang, kalau salah ya maklum, kalau dicocokkan ya dengan mimpi Mas NK katanya, kayaknya cocok gitu. Di mimpi NK, kan Kang Diki akan menjadi Menteri Keuangan di masa Imam Mahdi pemerintah dunia. Dan dalam mimpi saya, tahun 2021 itu, dulu Kang Diki membawa kapal dengan penuh muatan, membawa banyak harta kekayaan, emas dan lain-lain. Intinya Kang Diki nanti akan punya sumber kekayaan untuk membangun dan membangki kebanyak orang walau alam. Assalamualaikum, Kang Diki. Tadi malam saya bermimpi. Kang Diki sama Muhammad Qasim ada di Ka'bah. Lalu Kang Diki dan Muhammad Qasim dikejar-kejar, ditarik-tarik oleh beberapa orang berjubah. Saya tidak kenal wajah mereka satu persatu. Lalu, dalam mimpi itu ada yang berbicara kepada saya untuk menyampaikan ini ke Kang Diki. Mimpi pun berakhir. Nah, itu mimpi yang keempat. Silahkan, saya tidak akan, seperti yang kemarin saya janjikan, saya tidak akan menyampaikan takwilnya. Nah, nanti dikhawatirkan seolah-olah saya menggiring opini yang lebih bagus. Silahkan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri masing-masing ya. Mimpi yang kelima. Kejar ini tadi malam, ini sudah lama ini, tahun 2020 kalau tidak salah ini ya. Tanggal 11 bulan 8 tahun 2020 ini, jam 21. Malam ini saya merasa sangat ngantuk sekali, tidak seperti biasanya. Jadi, saya langsung tidur sebelum jam 21. Saat saya sedang tidur terlelap, saya melihat saya sedang bermain dengan hape, persis di samping saya, di samping tempat tidurku. Lalu, aku mendengar ada suara-suara yang mengatakan padaku, mereka orang yang pemberani, mereka tidak gila. Itu ya. Baik, kita teruskan. Lalu, di tempat yang hijau, aku ber, maksudnya suasana hijau, aku diperlihatkan seperti gulungan, mirip gulungan diapa keraja, mengumumkan sesuatu kan, begitu di bawah itu ya. Dan gulungan itu berwarna coklat muda dan terbuka. Dari gulungan itu ada beberapa nama orang, aku melihat ada tujuh nama. Nama nomor dua dan tujuh aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tapi nomor satu aku melihat dan tubuhku menyaksikan itu nama Diki Chandra. Lalu aku terbangun, kemudian aku coba tidur lagi, rasanya susah sekali untuk tidur lagi. Kemudian akhirnya aku terlelap lagi, aku merasa sedang ada di gedung tingkat, seperti gedung-gedung universitas. Aku turun dari lantai atas ke lantai bawah. Aku memegang HP dan ada yang mengatakan entah siapa, Mas Diki Chandra tidak akan percaya namanya ada dalam mimpi. Ini tidur yang kedua ya. Lalu bangun lagi. Lalu saya coba tidur lagi tapi agak susah, akhirnya saya ternyata bisa tidur lagi. Kemudian saya bermimpi lagi. Dalam mimpi saya diperlihatkan ada 10-12 orang dengan baju putih. Ada suara yang mengatakan pada saya itulah agama yang sesungguhnya. Dan mimpi pun berakhir. Nah ini saya kira mimpi yang sudah sangat lama ini. Awal-awal adanya gajah ini. 2020 kalau tidak salah ya. Tidak disebutkan. Jadi malam ini bermimpi tiga kali. Saya menulis surat ini jujur apa adanya sesuai dengan mimpi yang ada dalam mimpi saya. Baik ya kita terusan. Mimpi ke-6. Assalamualaikum kandiki. Semalam saya bermimpi. Muhammad Qasim berdoa di Masjid Kibli. Di mana Masjid Kibli? Dia berdoa tepat di tempat buruk. Yang ditambatkan kepada penjemutan Rasulullah SAW. Oh ini burung. Wah buruk ya. Kuda ya burung dengan kelambang ya. Dilambangkan itu ya. Tiba-tiba badan Muhammad Qasim jadi dua katanya. Ada yang badannya yang satu lagi jelas terlihat. Yang satu lagi samar. Kayak bayangan. Kemudian sosok Muhammad Qasim yang kayak bayangan itu masuk jadi satu ketubuh kangdiki. Kemudian berbicara kepada saya. Aman. Kamu menyaksikan semua ini karena Allah SWT. Mau kamu sebagai saksi hari ini. Aku baru saja berdoa kepada Allah SWT agar Palestina cepat merdeka. Nah ini unik ya. Dikaitan dengan Palestina ini. Jangan-jangan saya yang dikirim Palestina nanti. Masya Allah. Dan tahukah kamu sukmaku yang masuk ke dalam orang ini. Nah ini pengakuan Qasim berarti ini. Itu kehendak Allah. Jika aku lonceng ditabuh. Jika aku lonceng ditabuh. Yang ditabuh. Maka orang yang dimasuki sukmah ini adalah bunyinya. Gimana ya maksudnya? Jadi orang yang dimasukin. Oh di ki berarti ya. Sebagai bunyinya. Oh. Yang menjahirkan. Yang menjahirkan maksudnya begitu. Ya. Insya Allah ini bagian dari petunjuk juga. Silahkan. Teman-teman menerjemahkan sendiri ya. Mimpi ketujuh. Misteri angka empat. Ada hal yang menarik. Dari beberapa mimpi yang saya. Sudah. Saya share ke Kang Diki. Maupun yang belum. Ada beberapa mimpi yang muncul identik dengan angka empat. Contohnya mimpi tentang alam barjah. Mimpi juri. Mimpi tentang daftar nama-nama dan lain-lain. Kang. Ada apa dengan empat? Lalu dari alam bawah sadar saya selalu. Eh di alam bawah sadar saya. Selalu muncul urutan ini Kang katanya. Pertama ada nama Kang Diki Chandra. Kedua nama si pemimpinya. Yang ketiga nama Muhammad Qasim. Dan keempat Nabi Salih Salam. Ini nyambung. Mungkin dengan mimpi yang nanti kita bahas juga. Yang intinya setelah ditakwilkan. Saya katanya panjang umur. Sampai pencabotannya Mas Rempak. Katanya saya menyaksikan itu. Delapan ya. Semalam saya bermimpi Kang. Saya sedang jalan pakai motor. Dengan istri saya. Dan satu anak saya yang sekarang masih bayi. Usianya kurang setahun. Dalam mimpi itu kami bertiga. Sampai di jalan setapak yang lurus. Di sebelah kanan ada sungai. Besar yang airnya mengalir deras. Dan ada beberapa buah rumah di pinggir sungai tersebut. Oke. Teruskan. Kami terus jalan dengan motor. Dan berhenti di bawah sebatang pohon. Karena cuaca agak terik. Sepertinya menjelang juhur. Atau mau masuk waktu asar. Saya berhenti di bawah pohon mencari. Kalau-kalau ada tempat istirahat. Karena kami dalam perjalanan jauh. Dalam mimpi tersebut. Masya Allah. Saya melihat Kang Liki. Dan beberapa orang. Sedang mengangkut pasir. Ke arah sungai. Menuju seberang jalan setapak. Saya melihat Kang Liki. Memanggul. Memanggul. Di punggung. Karung yang berisi pasir-pasir. Untuk bahan bangunan. Yang saya ketahui. Ternyata itu masjid. Masya Allah. Saya mana kuat. Angkut pasir. Ya. Kang Liki akan membangun sebuah masjid besar. Di seberang jalan. Tidak jauh dari sungai besar itu. Saya lihat Kang Liki begitu lelahnya. Bekerja. Mengangkut dan memanggul pasir di punggung. Mungkin sudah puluhan. Bahkan ratusan kali bolak-balik membawa pasir. Karena Kang Liki seperti sudah bekerja jauh. Sebelum kami datang. Saat saya melihat. Lelehan air mata dari kedua mata Kang Liki. Karena beratnya beban pasir yang Kang Liki panggul. Kedua mata Kang Liki sampai memerah. Karena seringnya menangis. Sambil beberapa kali Kang Liki jatuh. Dan pasir dalam karung berhamburan. Kasian ya. Satu kali Kang Liki terjatuh. Tapi subhanallah Kang Liki terus bekerja. Saking semangatnya. Sampai pasir-pasir yang tumpah. Ruah ke jalan itu. Kang Liki keruk. Dan dorong pakai tangan. Karena karungnya sudah sobek. Besar. Sampai pasir-pasirnya terdorong. Ketempat tumpukan pasir yang disamping masjid. Masya Allah. Sambil bekerja. Saya mendengar Kang Liki membaca takbir berulang-ulang. Dan berucap dengan kata-kata yang tidak saya pahami. Jadi Allah wa akbar. Allah wa akbar terus ya. Dalam mimpi tersebut. Saya ikut sedih melihat Kang Liki. Yang benar-benar lelah. Dan saya ingin sekali membantu. Tak lama kemudian. Ajan terdengar dari masjid yang Kang Liki dan teman-teman bangun. Ada teman-teman. Kan khawatir ya. Insya Allah itu maksudnya adalah teman-teman yang di majelis gajah ya. Khususnya yang sudah ada di tanah hujla ini. Kami pun berhenti untuk sholat di masjid itu. Ketika itu saya berwudu saya terbangun. Masya Allah ini Kang Liki kasihan banget ya. Baik. Mimpi kesembilan. Kang Liki ini ada mimpi. Mimpi. Mimpi seseorang. Nah ini berarti melalui orang lain di grup gajah juga. Tapi seseorang ini ada di grup gajah juga ya. Setelah saya tanya. Seseorang ini saya mengetahuinya Kang. Insya Allah. Memiliki ketajaman batin yang tinggi. Bukan halunisasi atau halun katanya. Maka insya Allah mimpi ini mimpi petunjuk dari Allah SWT. Walau alam. Dan layak menjadi salah satu petunjuk. Yang sejalan dengan hasil takwil mimpi MQ dari empat orang tim gajah. Tentang mimpi MQ tanggal 4 April tahun 2002. Yang isinya terkait pitnah. Kaki tangan dajjal kepada orang-orang gajah. Sehingga MQ meminta meninggalkan gajah. Oh oke. Ini keterangan. Ini belum-belum mimpinya ya. Keterangan pendapat dia. Dan pendapat si pemimpi ini. Terkait dengan itu. Baik. Kita teruskan mimpinya. Sebenarnya sekitar. Nah ini sih mimpinya ya. Sebenarnya sekitar beberapa hari yang lalu saya bermimpi. Terima kasih. Terima kasih.